Pemda Maluku Tengah terapkan subsidi ikan untuk mengendalikan inflasi. Dalam upaya menekan terjadinya kenaikan inflasi di kota Masohi, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah memutuskan untuk menerapkan sistem subsidi pada harga ikan. Asisten 2 Seta Maluku Tengah, Nova Anakota, dalam keterangan yang disampaikan kepada sejumlah wartawan menjelaskan, penerapan subsidi atas harga ikan dilakukan karena ada kecenderungan naiknya harga ikan yang diperdagangkan pada lokasi pasar binaya kota Masohi. Meskipun Maluku Tengah telah menerapkan indeks harga konsumen atau IHK, program subsidi ikan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kata Anakota, dilaksanakan lewat dinas perikanan setelah pihak yang melakukan inspeksi dan pemantauan langsung ke pusat penjualan ikan dalam pasar binaya kota Masohi untuk memastikan harga berbagai jenis ikan yang diperdagangkan. Sebagai langkah awal yang telah dilakukan dinas perikanan Maluku Tengah, mendapatkan apresiasi sebagai upaya konkret menekan inflasi, khususnya terkait harga ikan yang cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir ini di pasar binaya Masohi. Kedepannya, kata Anakota, akan dibuat semacam pola khusus. Dengan melibatkan para penjual ikan dalam pasar binaya Masohi, di mana petugas dari dinas perikanan akan menyortir warga yang akan membeli ikan, khusus bagi yang kurang mampu akan diberikan subsidi Rp10.000. Lewat dinas teknis perikanan Pak Haris Banjar dan teman-teman, hari ini ada semacam aksi dari pemerintah daerah dalam hal ini, dinas perikanan, untuk memfasilitasi subsidi per kilo itu dengan Rp10.000. Nanti teman-teman bisa lihat ada dinas berdiri, karena ini gebrakan awal untuk mengatasi, ini pola ini kita anggur. Kedepannya, kita ada beberapa hal yang kita sudah bicarakan yang Pak Haris dan Buat. Di sini ada semacam organisasi kecil dalam pasar khusus pasar ikan. Jadi ada pimpinan jubu-jubu, ada yang lainnya. Kita sudah koordinasi tadi, dan kita rencana untuk mencari satu pola, untuk subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang nanti ketika mereka datang, pos kita, pos penyusuran kanan ada di sini, lalu masyarakat membentukkan KTP, habis itu ada pekerjaan dan lain-lain, nanti akan dilakukan, apa, terinterisasi di situ. Pemberian bantuan subsidi yang diberikan ini sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, menjaga inflasi tetap terkendali. Dalam hal ini bukan saja untuk ikan, tetapi juga telah dilakukan untuk beberapa kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Terima kasih sudah menonton!